yo 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 welcome back to my channel oke guys jadi gue kali ini mau bahas tentang buff ya itu apakah hmm kita gak usah berlama-lama ya ah sial oke langsung aja segi dot jadi disini kita bisa lihat di profil kita di pojok kiri atas nah disini kita lihat di buff kita nah kita lihat di bagian sini ada dejected dan kelaparan ekstrim nah itu bagaimana untuk menenggelangin kayak gitu kamu belum makan atau minum dalam waktu yang lama nah ini juga bikin kelaparan ekstrim habis itu ada apa kamu belum menerima kesenangan untuk waktu yang lama beberapa action emoji dan gerakan tidak akan tersedia saat kamu sedih periksa special mission untuk item yang dapat meningkatkan kesenangan nah kebanyakan orang yang gak tahu ini tentang dejected oke kita aja langsung kita lihat di item gue dulu nah kita makan ya makan satu kali aja kita berubah ini yang kelaparan jadi gak kelaparan nah tapi buat ngilangin dejected itu gimana hmm penasaran kan oke langsung aja check it out kita masuk ke map habis itu kita buka peta dunia nah disini kalian harus masuk ke castle collect alias di universitas ya universitas kalian nah disini kita tinggal masuk ke bagian tempatnya eva pertama kali kita keluar dari sarang ya gak dari sarang oke kita langsung aja check it kita perjalanan ke tempat anjor alias mayor kita kepala sekolah dan juga si eva ya jadi tempat pertama kali kita perkenalan sama mereka nah disini rame banget ya gue di server 11 bendoe nah disini gue mau pergi beli minum dulu nah disini ada tempat untuk minum ya untuk pertama kali yang udah ngelewatin story pasti inget lah tempat ini oke kita ambil yang hangat dan juga yang dingin satu nah disini durasi buffnya 2 jam sama 4 jam nah disini karena gue buat sendiri dan yang karir dari sini itu bagian kitchen nah disini gue jualin guys jualin kemana nah dijualin di mall ini jadi kalian bisa jualin makanan kalian segini udah tinggal nunggu nanti bisa untuk pendaftarannya cuma 10 diamond aja ya murah banget nah disini buff gue udah berubah menjadi makan untuk 1 jam lalu untuk chili meningkatkan resisten terhadap udara yang panas itu ada 3 jam dan juga untuk udara yang dingin itu ada 3 jam ya jadi cuaca yang berubah-ubah itu kita masih bisa selama 3 jam selama kita aktif oke langsung aja cekidot kita menghilangkan detekted detekted ini yang bikin sulit orang gak tau ya jadi yang pertama kita keluar dari tempatnya ini ya tempat dari pertama kali kita keluar next kita masuk ke bagian ini nah disini ada pedagang souvenir bojan share nah disini kalian tinggal klik habis itu kalian bisa makan ini kalau kalian mau makan tapi biasanya udah udah kenyang ya karena kita udah banyak stok makan sih karena kalau kalian ambil karirnya yang buat itu ya buat karir yang cooking agak yang masak kalian cepat banget buat ningkatin item-item kalian nah disini kita masuk ke toko serba-serbi habis itu kita ambil happy gift box guys nah gunakan untuk meningkatkan cukup kebahagiaan semua hadiah kecil yang membuat orang tertawa nah ini yang kita ambil kita ambil satu habis itu kita makan eh kemasan kita pakai oke meningkatkan keserangan sedang nah oh disini the jacket-nya udah hilang ya so kalian udah tahu kan cara menghilangkannya cukup mudah banget kalian lihat knob lagi nah di castle collect habis itu di bagian gedung utama ya itu di bagian tempat kantor kepala sekolah dan eva lalu di depannya ada bonjarseer nah ini ada orang gagau juga ya oke disini jadi ada pedagang souvenir kalian ambil disini dan juga buat durasi-durasi buffnya itu tingkatkan semaksimal mungkin pas kalian bermain bener-bener lagi bermain kalian tingkatin aja sekalian nah untuk menghilangkan the jacket jangan lupa untuk beli di bagian sekolah serba-serbi happy gift box kita claim lalu kita open the task dan juga kita pakai so bakalan buff the jacket alias yang untuk happinessnya unhappiness bakalan hilang oke cukup banget cukup sekian dari video kali ini kita bahas tentang buff yang ada di dragon raja yang bener-bener kadang orang itu gak tahu ya banyak banget temen party gue itu yang kita lihat dari shield party buff mereka itu belum aktif belum aktif itu kan kelihatan jadinya kalau mereka masih dejected wah mereka caranya ngilangin gimana dikiranya cuma makanan doang ternyata kagak kayak gitu guys so oke kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin berkembang dan kalau ada pertanyaan silahkan cek di bawah oke thank you so much for watching my video jangan lupa untuk like comment and subscribe see you next time jangan lupa bahagia bye bye bye